Jumlah kasus COVID-19 di Kota Malang hingga kini terus mengalami lonjakan. Hal ini menjadi perhatian khusus pemerintah Kota Malang. Terlebih, peningkatan tersebut turut berpengaruh pada penambahan pasien yang dinyatakan meninggal dunia. Karenanya, Pemkot Malang telah menyiapkan tempat pemakaman khusus bagi pasien COVID-19 yang meninggal. Lokasi pemakaman tersebut terletak di kawasan Muharto, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Wali Kota Malang Sutiaji menuturkan alasan penyediaan lahan makam khusus bagi pasien COVID-19 yang meninggal bukan karena adanya penolakan warga, melainkan untuk lebih mempermudah akses bagi petugas yang biasa memakamkan pasien. Sebab selama ini akses untuk pemakaman pasien di tempat pemakaman umum banyak dilaporkan terkendala. Seperti jika malam hari penerangan berkurang dan jalan menuju area pemakaman juga cukup terjal dan sulit dilalui. Di samping itu, ia menyoroti angka kasus pasien dalam pengawasan yang kini mencapai 600 orang, yang mana pasien yang dinyatakan meninggal saat ini tercatat sejumlah 64. Hal itu menjadi perhatian lantaran proses pemakaman bagi pasien dalam pengawasan juga harus menggunakan protokol COVID-19. Sementara kita pakai di Muarto itu ya, jadi kutir, itu kan ada yang makam ini. Makam memang dulu kita siapkan untuk master egg, ya. Itu kapasitasnya antara 100 sampai 150. Sekarang lagi saya sudah tadi panggil di BKAD, nyari lahan kita di wilayah Kutung Kandang. Itu tanah milik kita yang di bawah sutep, kan tidak bisa dibangun apa-apa. Itu nanti akan kita panggil. Seperti yang gini ya, perlu kami sampaikan bahwa seluruh BDP itu kan sudah masuk ke sana, Pak. Saya lihat tadi tingkat kematian di Kota Malang itu rata-rata. Kalau di tahun-tahun biasa itu kan rata-rata setahunnya itu antara 2.000-2.500. Kita bagi 360, itu rata-rata kematian di kita itu antara 5 sampai 7. Itu setiap hari. Cuma dulu kan tidak terfokus ya, nah sekarang kan terfokus ya. Jadi kenapa ditaruh di sana? Karena satu, mohon maaf, kenapa kok itu harus satu di tempatan makam khusus? Karena bagi teman-teman pemakam, itu agak kesulitan. Kalau malam, ambulan tidak langsung bisa masuk, hanya di titik sini. Padahal itu kejadiannya sampai malam hari dan lain sebagainya. Yang kedua, tadi masalah medan ya. Yang kedua, akses masuk ke sana pun juga. Jadi salah sekali sebenarnya tidak ada penolakan dari warga, tidak. Cuma ini mempermudah saudara-saudara yang memakamkan. Nantinya, untuk pemakaman khusus COVID-19 ini juga akan ditambah. Pihaknya telah meminta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk mencari lahan milik Pemkot Malang lainnya agar bisa dimanfaatkan sebagai lahan pemakaman. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Berita selengkapnya langsung kunjungi jatintimes.com ya. Terima kasih.